What's up basketball fans, balik lagi bersama Ruki Padilla Hari ini gue nge-vlog lagi karena memang ada 2 press conference yang gue akan datangi Yang pertama adalah press conference dari Satria Muda Pertamina Dan nanti sore ada press conference dari Amartahang Tua Jadi vlog kali ini akan ada 2 video So guys, sekarang gue sudah ada di Hotel Santika Sleepy Untuk ngikuti press conference dari Satria Muda Pertamina Semoga bisa interview dengan Gary Jacobs Ataupun dengan Rivaldo Tandre nantinya So guys, yuk kita masuk ke dalam sekarang Ini kesempatan yang sangat bagus buat pemain-pemain muda lain Buat step up, ini kesempatan mereka buat naik Karena mungkin dari season lalu mungkin jam terubah mereka sangat kurang Karena ada beberapa pemain senior Nah ini buat pemain-pemain yang muda yang baru-baru Time to step up gitu Tunjukkan potensi kalian dalam kesempatan ini Oke, gue harap sudah di dalam Dan sebelah kanan gue ada Sandi Ibrahim Sandi apa kamar? Baik Ganteng banget nih bajunya nih, pake jas nih Sponsor-sponsor Asik Sandi, ini kelihatannya kalau gue lihat dari beberapa game ini Lo cocok banget nih kayak sistemnya Coach Milos nih Bisa dikasih tau kira-kira gimana? Ya, jadi sistem Coach Milos tuh Jadi sistemnya juga baru kan Sistem Europe, itu kan agresif Semua mobile lah, semua gerak-gerak-gerak Apalagi gue shooter, jadi dia spesialnya tuh pasti buat shooter tuh udah pasti enak lah Sudah pasti dapet tempat kosong ya? Iya Nah, ini kan juga gue liat improve banget nih 3 point lo Ini ada latihan tambahan atau gimana? Atau mungkin ya latihan pasti Terus feel di lapangan juga enak Terus support-support dari teammate juga Ya, keren banget sih Terus, apalagi gue transisi dari 3x3 Iya Bolanya beda Ya, gue nambah sendiri Oh iya, ngomongin 3x3 gimana pengalamannya? Ngalain Vietnam, wah gila kalau itu Itu, gila sih itu Itu pengalaman paling luar biasa Soalnya, ya beda banget kan 3x3 sama 5-on-5 Terus, lebih physical Ya, sebenarnya kemarin itu luar biasa Tegang banget tuh game-game sampe terakhir Tegang banget Gila, Rivaldo bikin turnover terus lagi ya Gue ngetel aja, Rivaldo Terakhir tuh 5 detik lagi Dia double Iya, betul Abus itu, akhirnya kita Ya, untungnya gitu Ya udah, udah garis tangannya gitu lah Udah takdirnya gitu Nah, nih Gue jagoin lu nih Buat most super player Tahun depan nih Pernah kepikiran gak sih? Enggak Jadi betul Ya, pertama tim dulu sih Sebenernya itu ya udah Itu Ya udah Bonus aja sih itu Slamdown contest Gimana nih? Bisa ikutan gak kira-kira? Eh Slamdown gue Slamdownnya waktu Long Saigon Keren banget tuh Ya, itu kan Bukan yang buat entertain Oke Sukses ya Sandy Oke Terima kasih ya Sampai jumpa Alright, aku disini dengan Elijah Foster Alumni of University of Nevada Ya Kamu bermain untuk Coach Eric Musselman? Ya Bagaimana pengalaman itu? Itu bagus Dia ngerti aku banyak Aku bisa pergi ke Sweet Six Team Dengan dia Pertamaian akhir Jadi Ini pengalaman yang bagus Man Sweet Six Team? Ya Kamu bermain dengan Caleb The Twins Ya Bagaimana itu? Good Great guys On and off the court Just Video bomb They're doing their thing now And Hornets Ya So It's good Elijah this is your first season Playing overseas Is it hard to Adapt to the life of Indonesia? Uh No I wouldn't necessarily say that It's kind of just like the language Kind of just learning Just like the picking rules Like what they want And stuff like that But overall it's been fun It's been Very Open arms Like just welcoming Me in And just helping me grow I heard You had some bad experience With spicy food Oh spicy food to me No 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 Spicy food to me That's just a no no If I eat something spicy I have to know What like the nearest bathroom is So what did you eat? I heard you had to sit out again Because you You had a stomach problem What did you eat? Um I had It's crazy Because the only thing I had Was like some noodles Oh okay And it's just Have you tried Indomie? Yeah I think that's what I had Oh that's what you had So you had He had Indomie He had Indomie And then he had a stomach problem? Yeah That's wild Yeah And he had a stomach So what do you think about the team though? I think we are a great team A young team But very wise and smart And like You know like We have great great locals And like we have heart So I think we're going to have a fun season We're going to like achieve our goals And it's going to be great Are you nervous for the first series? No no Just another game I've been doing this since I was four years old Okay But You have a favorite NBA team? I don't have a favorite NBA team Because they took our Sonics away Oh okay Oh yeah you're from Seattle They took our team But I like Lebron James Oh okay So you're going to the Lakers this season? Yeah 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 100% I love you Good luck this season Thank you Hopefully you guys go all the way man Yes yes Thank you Now I'm with Rivaldo Tandra Hello I don't know I want to know How do you 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 know Yang 5 detik terakhir ini Yang 5 detik terakhir ini Sangat menegangkan Tapi puji Tuhan masih dikasih menang Nah itu Kalau Rivaldo sendiri Saat itu Itu kenapa tuh kira-kira itu Tegang atau apa tuh Jadi mau pasing sandi ceritanya Iya Tapi ditutup sama si Chris Derker Iya Lepas bolanya Tapi makeup lah ya Ada defense nya terakhir lah Ya Dapat superman Nah Rivaldo ini kan setelah 2 tahun ya Dunggu ya Akhirnya bisa bermain di IBL Udah bisa Melakukan mimpinya untuk Almarhum latih Yoi kak Nah ini sekarang Lebih excited atau nervous nih Buat seri pertama di Semarang Excited sih Kalau nervous Enggak sih Oke Excited karena ini udah ditunggu-tunggu Dari dulu Akhirnya bisa main di Liga Profesional Ya Gue gak mau took it for granted Gue mau nikmatin perjalanan ini Nah ini kok sebagai rookie gitu Kalau di IBL gitu Ada rookie duty gak sih Kayak di NBA gitu Kalau pas latihan mungkin masih ada ya Maksudnya yang angkat-angkat barang Oh oke Itu ya emang Harus ada diri Emang rookie Tapi kalau misalnya seri kan belum tahu Mungkin nanti kita lihat Cuci laundry yang kayaknya Wah Jangan kalau gitu Nah ini kan sekarang Rivaldo di SM nih Banyak pemain Alumni UPH nih ya Ada Coke Ada Joan Loren Ada Chris Ini adaptasinya lebih gampang gak sih Kalau ada pemain-main UPH gini Nah itu dia Sangat bersyukur lah Punya senior-senior yang dulu di UPH Mereka bantu gue adaptasi Dulu mereka juga bantu gue adaptasi waktu di UPH Oh bener Bener Jadi di SM sekarang dibantu adaptasi juga Jadi ya enak lah Nah ini kalau bermain untuk Coach Milos sendiri Kan ini kayaknya galak nih Kayaknya kan tipe-tipe Eropa gitu Kayaknya kalau kita lihat juga kayak Coach Gibi, Coach Raikos Semua galak semua Ini mudah atau susah nih untuk ngikutin sistemnya Coach Milos tuh? Bener Bentar dia gak galak Disiplin Oh dibetulkan Awalnya mungkin ya Soalnya kan gue kemarin dari Track 3 Terus pas awal latihan sempet Kalau gue kalau misalnya di screen gue selalu switch Nah dia gak mau begitu Dia maunya go over Oke Nah jadi ya Dia gak sih kalau misalnya kita ngikutin dia Ya dia Lihat effort kita Effort kita bagus Dia gak bakal marah sih Oke jadi Jadi cocok nih ya sistemnya nih Nah terakhir nih main sama Jerry Jacobs asik gak? Asik Soalnya dia cepet kan Jadi kita bahas sebagai wing ya Ngikutin dia lari Dan dia leadership juga oke sih Maksudnya dia ngebantuk pemain-pemain Buddha buat berkembang Jadi ya Ini sepatu peran banget nih Air Jordan 1 Ini lagi mau koleksi Koleksi Air Jordan 1 atau gimana? Emang lagi suka aja kak Oke Bukan koleksi Waduh sukses ya Thank you kak Gue jagoin lo menang rookie of the year dah Ameen Thank you thank you Thank you sukses ya Alright Now I'm with Gary Jacobs My guy This is my guy Gary this is your 4th year right? Yeah 4th season Playing the IBL What is the best thing about playing the IBL? The fans You know they sell out like every game So I enjoy that I love having fun with the crowd You know just being in Indonesian And learning the culture So I looked I watched your preseason game Couple of times You look very focused this season man So you ready to win this championship with SM? Yeah most definitely You know I got something to prove this year I've been in the league for now going on 4 years And I haven't been able to win So that's just my focus right now I mean you guys Gonna miss Arky this season Arky left for the national team Like last minute For sure Does it affect your guys preparation for this season? Absolutely You know Arky plays a big role He's a really good player And does a lot for our team But now it's just time for you know Multiple guys of the young guys to step up And try to take his place as a whole though Cause not one guy can do it It's gonna take all of us to do that And you got new partners now Yeah Elijah and Taekwon Yeah So how's the chemistry building with you guys? We're still We're still learning each other We're still you know We're still growing But I love their energy I love how hard they play And I think You know they'll do well in the IBL this year And what do you think about playing next? To Choke man This season That's my guy right there You know he's tough You know we still trying to teach him a lot But I'm gonna have fun with him for sure Okay good luck this season man All the best man Hopefully you guys can go all the way man Yes sir Thank you Thank you guys Itulah liputan gue tadi Dari press conference Satri Muda Pertamina Thank you banget Untuk Sandi, Rivaldo, Gary Jacobs Dan juga untuk Elijah Foster Sudah mau di interview Sekarang gue udah pindah nih Ke copy kalian Untuk mengikuti press conference Dari Amartahang tua So guys Jangan lupa untuk nonton part 2 Nanti dari vlognya Thank you banget yang udah nonton Untuk vlog kali ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys next video Peace